Intro Selamat datang pemirsa Selamat datang kembali Jadis fly adalah sejenis kupu-kupu kecil yang larvanya hidup di air tawar Biasanya kita sering melihat kupu-kupu larvanya itu biasanya bergelantungan di daun Ya kan, di tempat-tempat yang merupakan tempat yang jauh dari air Karena seringkali banyak larva, telur larva kalau sampai jatuh ke air Biasanya akan mati Seperti kebanyakan binatang-binatang darat lainnya Nah, kita akan mempelajari mengenai kupu-kupu yang menarik satu ini Tapi sebelum kita mulai untuk belajar dan membaca Kembali saya undang pemirsa di rumah untuk mengajak seluruh keluarga berkumpul bersama-sama Terutama di dalam ibadah pagi dan petang Anda juga dapat mengambil alkitab dan catatan jika Anda ingin mencatat Biarlah pelajaran yang kita pelajari dapat kita ceritakan Kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita Mengenai betapa luar biasanya Tuhan dan ciptaan yang dia telah ciptakan Dan juga biarlah pelajaran yang kita pelajari dapat kita hidupkan Memperbaharui kehidupan kita Ayat ini kita pada hari ini terdapat di dalam buku Galatia Di Galatia 3 ayat 26-27 Mari kita baca Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan Karena iman di dalam Yesus Kristus Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus Telah mengenakan Kristus Sahabatku Hari ini dikatakan di ayat inti kita Kita semua adalah anak-anak Tuhan di dalam buku Galatia Lalu kalimat kata berikutnya adalah karena Jadi setiap janji yang Tuhan berikan di dalam firmannya Ada syarat di mana hal itu bisa terjadi Bahkan penghukuman yang Tuhan katakan pun Ada syaratnya Apabila masih tetap dilakukan Maka resikonya akan menjadi bagian dari kita Begitu juga dengan kalimat yang kita baca satu ini Kita menjadi anak-anak Tuhan Karena iman di dalam Yesus Kristus Dibaptis di dalam Kristus Dan telah mengenakan Kristus Jadi kita bisa melihat Seseorang dapat mengatakan bahwa dirinya adalah anak Tuhan Apabila dia beriman kepada Kristus Dibaptis di dalam Kristus Dan mengenakan karakter Kristus di dalam kehidupannya Mari kita baca renungan kita Mengenai kupu-kupu Caddys Fly Mungkin dia tidak terlihat aneh berjalan-jalan di desa Inggris Di abad ke-15 dan abad ke-16 Tapi bagi kami potongan kain dan pita hampir menutupi mantel dari Caddys Man Caddys Man itu adalah penjual kain sepanjang masa Yang pasti sangat menarik bagi perhatian kami Setelah berdiri di sana Tetapan kami tidak percaya justru menganggapnya sebagai undangan dari Caddys Man Untuk mendekati dan mencoba menjual kain atau pita yang sama dengan yang ditunjukkan di mantelnya Jadi kita sedang mempelajari mengenai Caddys Fly Caddys Fly ini adalah sejenis kupu-kupu Yang larvanya hidup di air tawar Nah ada satu hal yang menarik adalah Di Prancis ada sebutan yang dipanggil dengan nama Caddys Man Jadi adalah dia mendandani dirinya mantel Dengan corak yang menarik seperti corak dari kupu-kupu Yang tentu kalau di abad ke-15, abad ke-16 Hal itu merupakan sesuatu yang menarik di zaman itu Tetapi di zaman sekarang Corak yang menor kelihatannya norak Betul ya Warna yang waduh kelihatannya banyak sekali Warnanya lalu berubah-ubah Itu kelihatannya norak Bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini Namun satu hal yang menarik Sebelum kita lanjut melihat mengapa Caddys Man Penjual kain Dia disebut sebagai Caddys Man Dimana Caddysnya itu mengambil kata dari kupu-kupu Dengan jenis Caddys Fly Tapi kita bisa lihat pelajaran yang pertama Kita pelajari Tentang seorang penjual kain Seorang penjual kain Yang kita baca disini Biasanya disaat Kita hendak menjual sesuatu Kalau kita berhadapan dengan orang yang tatapannya sudah sinis Tatapannya kayaknya gak suka Tatapannya kayaknya menunjukkan bahwa Kayaknya barangnya jelek Sang penjual kain ini Gantinya dia merasa sedih Gantinya dia merasa Waduh kayaknya orang gak ada yang suka dengan barang yang dia jual Tapi dia justru mendekati pelanggannya yang kelihatannya tidak suka Lalu mulai menunjukkan barang yang lain yang dia jual Ini adalah mental yang seharusnya dimiliki Oleh setiap orang yang berdagang Setiap orang yang berjualan Bayangkan hal ini Bayangkan apabila seseorang hendak menjual sebuah produk Lalu ada orang yang melihat produknya Lalu melihat seolah-olah barang ini jelek Atau bercerita kepada temannya bagaimana Seolah-olah barang yang dia lihat itu tidak bagus Bayangkan apabila sang penjual menjadi sedih Menjadi patah hati karena barangnya kelihatannya jelek dan tidak ada yang mau beli Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sampai kapanpun barang itu tidak akan terjual Kenapa? Karena apabila sang penjual sudah patah semangat Bila sang penjual saja merasa bahwa barang yang dia hendak jual itu tidak bagus Apalagi orang lain Sahabatku Begitu juga dengan kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan Bagi kita yang mengakui bahwa kita adalah umat Tuhan Seringkali kita di dalam hidup tidak bersikap seperti seorang penjual yang optimis Seringkali kita merasa gentar Seringkali kita merasa ragu-ragu Seringkali kita menjadi patah semangat Sementara seharusnya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Dan agar orang lain yang mungkin tadinya melihat kehidupan kita Yang tadinya merasa bahwa Wah sepertinya dia tidak akan bisa selamat dari masalah yang dia hadapi Tetapi kita seharusnya bersikap seperti seorang penjual Tetap optimis, tetap bersemangat, tetap percaya Bahwa barang yang dia jual ini adalah barang yang terbaik Sahabatku Kehidupan kita di atas dunia ini Adalah sebuah kehidupan yang sementara Satu-satunya hal yang membuat kita tetap bertahan Masih tetap berada hidup di atas dunia ini Karena Tuhan punya tujuan yang besar dalam kehidupan kita Tuhan rindu melalui kehidupan kita Orang lain dapat terinspirasi Dan sahabatku Bagaimana orang lain bisa terinspirasi untuk berjalan bersama dengan Tuhan Apabila kita orang yang mengaku sebagai umat Tuhan saja Kelihatannya tidak semangat Bahkan merasa bahwa diri kita terbeban berat Dengan kehidupan bersama dengan Tuhan Kira-kira bagaimana orang lain bisa terinspirasi dengan kehidupan kita Mereka yang mendengar dengan telinga mereka Mereka yang melihat dengan mata mereka Setiap orang melihat kehidupan kita Dan mereka mulai berpikir Mereka melihat kita yang mengaku sebagai umat Tuhan Mereka melihat apakah kita justru menjadi orang yang pemarah Apakah kita ini adalah orang yang gampang menyerah Orang yang dalam kata-kata, tindakan, dan perilaku Bahkan sama seperti orang-orang yang ada di dunia Saat ini orang banyak sedang menunggu Hadirat dan karakter Tuhan muncul Dari umatnya Dari kehidupan kita Sahabatku Orang lain tidak akan terinspirasi mengikuti Tuhan Jika kehidupan kita yang mengaku sebagai umat Tuhan Tidak dapat menginspirasi mereka Sama seperti seorang yang menjual barang dagangannya Kalau dia merasa barang dagangannya jelek Jangan harap ada yang mau beli Karena yang jual saja merasa bahwa yang dia jual adalah bukan kualitas yang terbaik Begitu juga seharusnya Pemikiran kita Mindset kita di dalam kehidupan Mari kita lanjut untuk membaca Itulah mengapa Tidak heran Ahli entomologi Memberi memberi nama Cadiz Fly Untuk menghormati Cadiz Jadi kupu-kupu Cadiz Fly Diberikan nama Cadiz Fly Dari kata Cadiz Man Seorang yang menjual kain Karena kita bisa lihat Larva dari Cadiz Fly Atau Nympha Hidup di dasar dari sungai Jadi bukan di atas tapi di dasar dari sungai Atau danau Yang terus memintal tabung sutra kecil Untuk tempat tinggal mereka Dan seperti Cadiz Man Nympha menghiasi tabung sarangnya Dengan pasir, kerikil Atau berbagai jenis tumbuhan Untuk menyamarkan sarangnya Membuat perlindungan yang aman Dari serangan musuh Ikan-ikan yang sedang mencari makan Jadi dikatakan Saya ingat saat pertama kali Memperhatikan Nympha Dari Cadiz Fly, larvanya Ketika saya merangkak Merangkak di kolam yang tenang Setengah dari bagian belakang tubuhnya Berada di dalam tabung pasir Dan ketika saya menyentuhnya Seluruh tubuh langsung ditarik ke dalam tabung Kemudian saya merasa Menemukan tabung serupa terbuat dari kerikil yang halus Yang dilapisi dengan sutra Menghasilkan rumah yang sangat indah Untuk larva serangga yang sederhana Pelajaran kita yang berikutnya Kita melihat mengenai Larva dari kupu-kupu Cadiz Fly Dia menghiasi Larvanya Menghiasi tempat tinggalnya Kalau mungkin kupu-kupu yang lain Larva dari kupu-kupu yang lain Sepertinya tidak seperti itu Mereka hanya melakukan apa yang mereka lakukan Ya membuat Memintal benang Lalu menutupi tubuh mereka Akhirnya keluar kupu-kupu Tetapi Larva Cadiz Fly Berbeda Mereka menghiasi Larva mereka Menghiasi Bagian tempat dimana mereka tinggal Tujuannya untuk apa? Supaya agar setiap binatang yang lewat Ikan-ikan yang lewat Tidak melihat bahwa Oh ini makanan Saya harus makan Tapi Akan Pergi Menjauh Karena berpikir bahwa Oh itu adalah hiasan Bukan telur Sahabatku Mari kita lihat Sebelum kita lanjut Kedalam pembacaan kita Kalau begitu apa dong Aplikasinya di dalam kehidupan kita Seperti larva Dari Kupu-kupu Cadiz Fly Yang menghiasi tempat Tinggal mereka Agar tidak muncul Pemangsa Begitu juga seharusnya dengan kehidupan kita Apakah Kita sedang Memperindah Karakter kita Memperindah Sifat kita Tindakan kita Atau kita lebih banyak Memperindah Rumah kita Kebalikannya dengan manusia Kalau Larva Cadiz Fly Di saat mereka Memperindah Sarang mereka Pemangsa Tidak akan mau Memakan mereka Akan pergi Menjauh Tapi kalau Kita manusia Jika kita Menghiasi Rumah kita Menghiasi Tubuh kita Dengan baju Atau mungkin Perangkat-perangkat Yang mahal Barang-barang yang mahal Kira-kira apa yang terjadi Gantinya Pemangsa itu menjauh Justru mendekat Kita akan sedang Memanggil Para penjahat Untuk melihat Oh ini rumahnya besar Mewah Bagus Banyak barang yang bisa dicolong Sangat berbeda Dengan Kehidupan Dari Cadiz Fly Tapi sahabatku Keindahan Yang Tuhan Rindukan Untuk muncul Bukanlah Yang muncul Dari apa Yang ada Di sekitar Kehidupan kita Bukan dari Bagaimana cara Kita berpakaian Tapi karakter Kitalah Yang harusnya Diperindah Cara kita Bertutur kata Cara kita Berfikir Bertindak Apakah Kita sedang Menunjukkan Keindahan Dari umat Tuhan Yang menampilkan Karakter Tuhan Atau justru Sebaliknya Di saat orang lain Berhadapan dengan kita Bertemu dengan kita Apa kita Menampilkan Kehangatan Dari Tuhan Mari kita lanjut lagi Setelah beberapa Pekan Memakan Detritus Pada dasar sungai Nimfa Lalu Menyegel Kedua Ujung Tabung Dan dia menjadi Kepompong Ketika Temperatur Air Tiba Pada suhu Yang dingin Maka Semua Kepompong Kedis Fly Akan keluar Dari tempatnya Dan telah Menjadi Kupu-kupu Kedis Fly Yang dewasa Banyak Spesies Yang berbeda Masing-masing Muncul Pada waktu Yang berbeda Juga Menghasilkan Beberapa Serangga Dewasa Sumber Makanan Yang penting Bagi ikan Begitu Banyak Serangga Dewasa Dapat Muncul Pada Waktu Yang sama Sehingga Seringkali Dapat Menyumbat Air Condition Atau Membuat Gangguan Pada Mobil Anda Ketika Sedang Berkendara Jadi Hal yang Berikutnya Dari pembacaan Kita Kita melihat Kalau Kupu-kupu Kedis Fly Mereka Keluar Dari Telur Mereka Larva Mereka Di saat Musim Dingin Kita Akan Mempelajari Mengenai Bagaimana Pertumbuhan Dan Perkembang Biakan Dari Hewan-hewan Dikatakan Tadi Telah Kita Baca Apabila Mereka Keluar Bersamaan Bayangkan Kalau Setiap Serangga Mulai Berkembang Biak Dan Tumbuh Pada Waktu Yang Bersamaan Di Berbagai Tempat Menyebutnya Sebagai Hama Ada Hama Belalang Bisa Menghabiskan Panen Tumbuhan Tanaman Dari Para Petani Atau Bahkan Yang lain Dapat Menyebabkan Kekacauan Di Lingkungan Oleh karena Mereka pada Keluar Bersamaan Orang yang Mengendarai Mobil Menjadi Sulit Berkendara Apabila Hal itu Terjadi Sahabatku Di dalam Pertumbuhan Kita pun Sama Apakah Di dalam Pertumbuhan Kerohanian Kita Gantinya Memberikan Manfaat Bagi Orang Lain Apakah Kita Justru Menyebabkan Gangguan Seperti Dikatakan Kalau Serangga Itu Bertumbuh Ada Yang Juga Menjadi Makanan Dari Binatang Yang Lain Bisa Memberikan Manfaat Bagi Yang Lain Tapi Kadang Kala Di saat Bertumbuh Gantinya Memberikan Manfaat Malah Menjadi Hama Menjadi Pengganggu Dari Lingkungan Dan Masyarakat Dalam Kehidupan Kita Dimana Posisi Kita Apakah Kita Memberikan Manfaat Atau Justru Orang Di sekitar Kita Menganggap Kita Sebagai Penghambat Sebagai Perusuh Pembuat Masalah Sahabatku Ini sangat penting Terutama bagi kita Yang sedang hidup Di zaman ini Yang mengaku Sebagai Umat Tuhan Perhatikan Baik-baik Kehidupan kita Koreksi Baik-baik Hal yang Kurang Biarlah kita Terus Menjadi berkat Bagi orang lain Nimfa Dari Cadis Fly Telah Belajar Rahasia Dari Berpakaian Yang Benar Tanpa Tabungnya Sangat Mudah Bagi Ikan Yang Lain Untuk Memakan Larva Cadis Fly Tetapi Ketika Tabungnya Dihiasi Maka Predator Tidak Melihat Tubuhnya Sebagai Ulat Atau Undi Demikian Juga Kita Pun Diperintahkan Untuk Menyelubungi Diri Kita Di Dalam Kristus Seperti Di Ayat Yang Kita Baca Menyembunyikan Diri Kita Di Dalam Kristus Dan Memakai Karakternya Ketika Kita Berpakaian Dengan Benar Orang Lain Akan Melihat Kristus Dan Kebenarannya Saat Mereka Melihat Kita Sahabatku Hal Yang Sama Yang Mungkin Terbalik Juga Di Dalam Kehidupan Dari Cadis Fly Dan Di Dalam Kehidupan Kita Cadis Fly Di Saat Mereka Menyelubungi Diri Mereka Dengan Hiasan Hiasan Pasir Dan Yang Lain Predator Yang Lewat Tidak Melihat Mereka Sebagai Makanan Tidak Melihat Mereka Sebagai Larva Namun Kita Manusia Jika Kita Menghiasi Tubuh Kita Diri Kita Banyak Predator Di Luar Para Pencabul Akan Melihat Kita Sebagai Mangsa Tapi Apabila Kita Berpakaian Dengan Sopan Tidak Mengenakan Rock Pendek Rock Mini Baju Yang Sepotong Sepotong Predator Di luar Akan Melihat Kita Menganggap Kita Sebagai Orang Yang Patut Dihormati Gantinya Gantinya Di saat Melihat Kita Dia Langsung Berpikir Negatif Berpikir Yang Jorok Sahabatku Kita Pun Harus Menjaga Tubuh Kita Mendandanginya Bukan Dengan Perhiasan Atau Pakaian Pakaian Yang Seksi Yang Mengundang Aurat Untuk Menjadi Bernafsu Di saat Melihatnya Biarlah Kita Mengenakan Pakaian Yang Kita Bisa Dianggap Sebagai Ahli Waris Dari Kerajaan Surga Di saat Orang Lain Melihat Kita Apa Mereka Bisa Melihat Kita Seperti Melihat Umat Tuhan Atau Seperti Orang Dunia Yang Sedang Melakukan Kegiatan Mereka Sahabatku Biarlah Kita Menutupi Diri Kita Dengan Jubah Kebenaran Tuhan Karena Semua Pakaian Yang Kita Anggap Benar Adalah Sesungguhnya Seperti Kain Yang Kotor Bagi Kita Yang Mengaku Sebagai Umat Tuhan Biar Di dalam Pikiran Kita Tingkah Laku Kita Perbuatan Kita Orang Dapat Melihat Karakter Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sampai Disini Pemirsa Pembacaan Dari Renungan Dari Buku Tuhanku Yang Ajaib Kita Belajar Mengenai Larva Cadiz Fly Biarlah Kita Pun Membagikan Pelajaran Yang Kita Pelajari Kepada Keluarga Sahabat Dan Teman-teman Kita Dimanapun Mereka Berada Sampai Sampai Bertemu Tuhan Memberkati Dan Marangata Name Sampai Mereka Dari Minut H